Anda sedang mencari ide bisnis atau peluang usaha untuk tahun 2020? Ingin tahu bisnis apa yang akan booming di tahun 2020? Silahkan tonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M, narrator baru dari channel youtube Belajar Berbisnis. Menghadapi tahun baru, sudah barang tentu kita mempunyai harapan dan target baru. Resolusi tahun sebelumnya yang belum diwujudkan pastilah ingin mampu dicapai pada tahun berikutnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan video kali ini, kira-kira tren bisnis apa yang masih dan akan berjaya pada tahun 2020? Jika kita lihat ke akhir tahun 2019, tampaknya bisnis minuman kekinian seperti boba, kopi, dan juga makanan masih jadi prima donna. Tidak ada salahnya jika Anda juga mencoba untuk mencuburkan diri di bisnis serupa di tahun 2020. Bagi Anda yang sudah bergerak di bidang usaha, pastilah ingin usahanya lebih maju lagi dengan melebarkan sayapnya. Sementara bagi Anda yang masih mencari ide bisnis dan peluang usaha untuk tahun depan, tidak ada salahnya untuk menonton video ini sampai akhir. Berikut ini, ide bisnis atau peluang usaha yang akan booming tahun 2020. 1. Membuka Toko Loket Online Bagi Anda yang ingin memulai usaha dengan modal minim, membuka loket online atau biasa disebut dengan PPOB akan menjadi pilihan yang tepat. PPOB adalah singkatan dari Payment Point Online Bank. Merupakan suatu loket layaknya bank yang dapat digunakan untuk membayar berbagai tagihan dalam satu tempat. Setiap bulan, seseorang harus membayar berbagai tagihan untuk rumahnya, seperti tagihan listrik, internet, telepon, air, BPJS, dan tagihan lain secara rutin. Pembayaran tersebut tidak boleh melebih batas waktu yang sudah ditentukan karena bisa mengakibatkan pembayaran denda dari keterlambatan tersebut. Tidak sedikit orang yang sering membayar denda karena merasa repat untuk pergi ke tempat pembayaran masing-masing tagihan dan menunggu antrian. PPOB dapat menjadi bisnis online yang cukup menguntungkan. Di satu sisi, PPOB memberi kemudahan kepada publik untuk memenuhi kebutuhan aneka pembayaran. Di sisi lain, setiap ada orang yang melakukan pembayaran melalui loket atau outlet Anda, Anda akan mendapatkan komisi dengan jumlah yang cukup menjanjikan. 2. Membuka Kafe Bisnis kafe memang memerlukan modal yang cukup besar. Lain modal untuk lokasi, tentu modal seperti pengadaan alat, bahan, dan juga dekorasi kafe Anda cukup dalam meranggoh kocek Anda. Namun, bisnis yang berurusan dengan perut tidak pernah ada matinya. Kafe-kafe kekinian yang mengusung tema vintage, outdoor, dan ditujukan untuk millennial, nyatanya tidak pernah sepi pengunjung. Dengan menyediakan tempat yang instagramable, makanan yang terjangkau, wifi yang kencang akan mampu menarik pengunjung. Jadikan sosial media sebagai alat promosi yang efektif bagi kafe Anda. Menurut www.cermati.com, kisaran modal untuk membuka kafe ialah sebagai berikut. Tentu ini hanya contoh saja, karena akan menyesuaikan dengan apa yang Anda jual di kafe Anda. Selain itu, jika Anda mempunyai halaman rumah yang cukup luas, bisa dimanfaatkan juga untuk tempat Anda berbisnis sehingga bisa meminimalisir bajet. 3. Waralaba Kekinian Bisnis Waralaba memang sangat menggoda karena peluang keuntungannya yang cepat. Mengapa bisa? Karena umumnya bisnis ini sudah dikenal oleh orang alias memiliki brand recognition. Bisnis Waralaba adalah bisnis yang dijalankan dengan model kemitraan. Bekerja sama dengan perusahaan yang produknya sudah dikenal tentu lebih cepat mendatangkan pembeli. Bagi Anda yang ingin memulai bisnis, menjalankan bisnis jenis franchise seperti ini akan sangat menghemat waktu. Dengan kisaran modal mulai dari 2 sampai 8 jutaan, Anda sudah bisa menjalankan bisnis tersebut. Anda hanya perlu fokus di pemasaran saja karena hal-hal seperti mencari supplier yang terjamin, keminahan kualitas bahan baku, tandar operasional, dan lain-lain sudah disediakan oleh vendor. Sebagai contoh saja, Anda bisa melihat trend di 2019 yang banyak sekali usaha waralaba minuman kekinian, seperti boba, kopi, dan makanan yang menjamur di Indonesia dengan nama-nama unik. 4. Sewa Perlengkapan Mendaki Kegiatan naik gunung semakin digemari saja akhir-akhir ini. Jika dulu kegiatan ini seolah hanya dilakukan oleh para pencinta alam, sekarang tampaknya semua orang bisa mendaki. Dengan trend seperti ini, bisnis sewa perlengkapan mendaki tentu menjadi sorotan. Untuk mendaki yang serius, dibutuhkan peralatan seperti tas karir, sepatu, tenda, trekking pole, kompor, matras, sleeping bag, hingga flysheet. Harga alat-alat ini juga serius, bukan kaleng-kaleng. Bahkan Anda bisa merubah kocok jutaan rupiah jika membeli alat berkualitas baik dan lengkap. Tetapi, jika bisa menyewa, kenapa harus beli? Menurut artikel dari entrepreneur.business.com, memasukkan bersih rata-rata dalam satu bulan untuk bisnis sewa peralatan mendaki ini sekitar 15 juta hingga 20 juta. Jika dalam bulan tersebut terdapat libur panjang atau high season, maka meningkat hingga 50%. Pergantian musim hujan ke musim kemarau menjadi momen yang sibuk. Pasalnya, masa-masa itu merupakan kesempatan untuk melakukan pendakian dengan cuaca cerah yang membuat penyawaan peralatan camping pun semakin laris manis. Begitupun saat hari libur nasional yang bisa meningkatkan order hingga 3 kali lipat. 5. Jualan online Tidak ada habisnya memang membahas perkembangan bisnis e-commerce di tanah air. Ini karena Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki potensi perkembangan e-commerce yang sangat luar biasa. Banyak analis dan pengamat yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan pasar yang begitu besar untuk menjadi habitat yang bagus pada perkembangan e-commerce. Menurut www.cnbcindonesia.com, pertemuan industri perdagangan digital atau e-commerce di Indonesia semakin menjanjikan pada tahun 2019. McKinsey bahkan memprediksi pertemuan belanja e-commerce di tanah air bisa meningkat 8 kali lipatnya dari 8 miliar USD pada tahun 2017 menjadi 55 miliar USD hingga 65 miliar USD atau sekitar 910 triliun rupiah pada tahun 2020. Dengan data yang disajikan seperti itu, tentu ada pasar yang luar biasa besar yang bisa Anda jajal. Dengan hanya modal kuota dan smartphone saja, Anda sudah bisa menghasilkan jutaan rupiah dari rumor. Anda bisa memulainya dengan sistem reseller atau bahkan dropshipper yang nyaris tanpa modal. Pastikan juga Anda membaca tren jualan online melalui Google Trends atau melihat produk yang laris di marketplace. Sehingga Anda tidak asal berjualan, bukannya mendulang rupiah, malah menanggung kerugian bahkan hutang. 6. Bisnis Catering Bagi Anda yang hobi masak, membuka catering akan sangat tepat dengan adanya fasilitas delivery order dari perusahaan seperti Gojek dan Grand untuk membuka peluang yang luas bagi bisnis catering Anda. Jika dulu bisnis catering harus selalu punya tempat yang strategis, seperti di pinggir jalan, dekat dengan kampus, atau dekat dengan kosan, sekarang justru bisa buka bahkan dari dalam gang sempit. Bisnis catering ini mulai bergeser ke catering sehat seiring dengan munculnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk hidup sehat. Dengan MLML sehat tanpa MSG, tentu akan menjadi pembeda dengan bisnis catering lainnya. Bukan hanya tanpa MSG, tetapi dalam memulai bisnis ini, Anda juga perlu memahami tentang nutrisi makanan dan juga anggap kecukupan gizi. Sederhananya, Anda bisa eksplor di Google tentang jenis makanan yang cocok digabungkan supaya menjadi sehat. Kualitas bahan baku juga penuh dijaga dengan selalu membeli produk yang segar. Di larisan dari www.haibunda.com, Julia yang merupakan seorang pebisnis di bidang catering sehat mengakui bahwa bisnisnya saat ini berkembang besar. Tak hanya menambah dua orang karyawan, onset 8 good yang dia memiliki sudah mencapai 50 juta rupiah per bulan. 7. Pembuatan Website Jasa pembuatan website masih memiliki prospek cerah di tahun 2020. Karena sejalan dengan potensi e-commerce yang begitu besar, tentu jenis usaha ini akan kena dampak positifnya. Selain untuk perseorangan, website biasanya dibutuhkan oleh toko online, UKM, dan PT. Untuk rank harga jasa pembuatan website ini berbeda-beda, biasanya ditawarkan dengan sistem paket atau bundle. Berikut ini daftar harga pembuatan website menurut www.blogs.1000.com Untuk kompani profile berkisar 3.500.000 rupiah, untuk toko online 5.000.000 rupiah, untuk website organisasi 6.000.000 rupiah, untuk marketplace 7.500.000 rupiah. Biaya pembuatan website di atas adalah hasil rata-rata biaya membuat website yang pernah dilakukan oleh seribu lancer. Biaya dapat Anda tentukan sendiri ketika melakukan pemesanan di seribu lancer. Itulah beberapa video bisnis atau peluang usaha yang akan booming tahun 2020 yang bisa Anda jalankan. Demikianlah pembahasan video kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya, dan berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapat ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage Belajar Berbisnis ini di www.facebook.com slash fanpage Belajar Berbisnis. Dan silahkan klik like di fanpage tersebut supaya jika nanti ada video terbaru, Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook. jika Anda menyukai video ini silahkan klik like jika Anda tidak ingin ketinggalan video terbaru silahkan klik subscribe dan klik share di sosial media milik Anda jika Anda juga ingin berbagi inspirasi bagi teman-teman Anda dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah video ini jika Anda ingin melihat video-video yang lainnya silahkan klik channel YouTube belajar berbisnis ini dan disini bisa ditemukan banyak sekali video yang telah saya upload silahkan klik di videos dan Anda akan bisa melihat keseluruhan isi dari video yang telah diunggah di channel YouTube belajar berbisnis ini ini adalah video paling sederhana versi on the spot semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangannya sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton